Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mas Basir Family Semoga hari ini Teman-teman dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dilancarkan rizkinya Dan rizki yang barokah Mas Basir Family Kali ini akan bagi-bagi resep Atau bagi-bagi resep masakan Hari ini kita akan Masak menduan Kita akan menggoreng menduan Disini ada tempe Yang sudah tipis Sebanyak 6 biji Yang akan kita potong menjadi 2 Kita akan bikin tempe menduan Nanti kita pun akan bikin cocolannya Sekarang bikin cocolan Tempe menduan Pakai sambal kecap Tempenya kita akan Potong menjadi 2 bagian Biar tambah Tidak besar kali Tidak kecil kali Kalau misalkan teman-teman Mau besar Ini tidak usah dipotong Jadi panjang dia Panjang dan besar Ini kita potong Kita akan persiapkan Tepungnya Kita potong dulu Daun bawangnya Sebanyak 3 Batang daun bawang Kita akan tambahkan tepung Protein rendah 10 sendok makan Kita tambahkan 1 sendok Kaldu 1 sendok ketumbar Bumbu 2 sendok Bumbu kaldu Tambahkan 3 sendok 3 sendok Minyak makan Selanjutnya Kita akan tambahkan Air sebanyak 450 mili Atau secukupnya Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Tepungnya Jangan sampai Gerindil-gerindil Supaya Menduan kita cantik Setelah Tepungnya kita aduk-aduk Sudah tidak ada yang Gerindil-gerindil Selanjutnya Kita akan Bikin sambal Cocolanya Sama cocolanya Nanti kita Di deskripsi aja Ini Minyak kita Sudah panas Kita tinggal Masukkan tembenya Kita masukkan Satu persatu Nanti Tembenya akan Keriyuk Terima kasih telah menonton Kita masukkan Secukupnya Karena Telepon kita Agak kekecilan Jadi kita Secukupnya aja Kalau tembenya Malah bisa masuk Jangan sampai Tumpuk-tumpuk Kita akan Sampai Balik Mendoan kita Sudah mateng Sudah Mateng semua Tepungnya Dan tembenya Jadi Karena kita Pilih mendoan Jadi tidak boleh Kering sekali Kalau berkering kali Itu namanya Tembenya keripik Bukan tembenya Mendoan Kita sudah mateng Kita angkat Habisnya Nanti akan Kita goreng Lagi Akan goreng Kita Kita goreng Semua Nanti Sampai ini udah mateng pinggir-pinggirnya udah kering pastinya krio kali ini ini udah mateng ini kita akan angkat dan kita sajikan dengan sambal cocolnya sambal cocol yang telah kita bikin tadi ini akan kita sajikan bareng nanti pasti mantap ini rasanya menambil menduan dengan cocolan sambal kecap inilah menduan dengan cocolannya cocolan sambal kecap sangat mantap ya 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 selamat menikmati